Hai guys, lagi beli pewarna baju deket rumahku Aku belinya warna pink sama uang wajah Kayak yang dasar dulu Terus aku taruh di botol gitu, aku kasih air hangat Ini coba-coba guys, pertama kali Terus aku gak punya baju putih polos Jadi aku pake baju yang gak kepake gitu Yang penting putih, ada tuisannya sih di tengah tapi gak apa-apa Aku putut-putut gitu pake gunting Garpu Terus diikat karet Nah kalo udah kita basahin, aku lupa tadi basahin dulu Gak tau sih basahin dulu apa enggak Yaudah gitu lah pokoknya Terus kalo udah tutup botol aku bolongin gitu Sebenernya aku kayak gak ngerti gitu sih cari bikin tie dye Cuma coba-coba aja Terus kalo udah aku di kamar mandi terus aku tuang-tuang gitu Aku sebenernya maunya kayak pastel gitu Tapi aku hilaf, ini kayak kebanyakan gitu Warnanya jadi tua Tapi ini keliatannya sih dari luar bagus ya warnanya Tapi ini semakin lama gak tau kenapa aku tambahin lagi Biar jadi makin tua gitu Tuh malah jadi kayak tebel gitu Karena aku tambahin aku takut yang dalemnya tuh gak kena gitu loh Takut putih, aku gak ngerti soalnya Kita diemin deh Coba-coba tapi gak apa-apa Hai guys kembali lagi bersama katong hitam ini Sekarang kita buka ya Terus aku sirem Gak tau juga buat apa Sirem aja Terus kita buka karetnya deh Nah pas dibuka itu kayak sedih campur Seneng juga Jadi pas dibuka patternnya tuh bagus Tapi kayak banyakan putihnya gitu Tapi bagus Tapi kayak udah kebentuk puterannya gitu Kalian liat kan Nah makanya karena aku kurang puas Karena masih banyak putihnya Aku cukup bangga dengan buatan aku sendiri Karena ini juga pake baju bekas Terus ini aku bakal cuci dan jemur Tadah ini besokannya Ternyata dia muda guys Beneran dong Tapi gak apa-apa aku puas Nanti kau sempet baru anain lagi Guys Liat aku punya apa Astaga komo Jadi hari ini aku mau eksperimen Tapi iya ngetidai lagi Jadi kemarin aku liat orang luar ngetidai bentuk kayak gini Di Pinterest Jadi aku mau praktekin Ini kayak dibentuk love gitu guys Garis putus-putus Aku pake spidol di dua sisinya Terus kita lipat ngikutin garis putus-putusnya Pelan-pelan sampe kelipat ke ujungnya Kalo udah pas di garisnya kita iketin karet Nah yang lainnya tuh sama ke belakang Kayak dibentuk pocong-pocong Diikat tapi berjarak gitu Kayak di uwal-uwal aja Terus udah deh Jangan lupa dibasahin dulu ya guys Nah untuk warna ini terserah kalian Aku mau warna-warni kayak warna Eskin Trico gitu Dari merah, pink gitu Terus ke kuning, ke ijo Tosca Ke biru, ke ungu Terus balik lagi ke pink, kuning, dan ijo Penasaran banget sama hasilnya Kayak gimana ya Semoga aja berhasil Besok pagi baru kita buka ya Hari ini kita bakal buka Iya buka si pocong-pocongnya ini Sumpah takut Semoga aja bagus ya guys Kalo bagus aku bisa bikin lagi Dan bisa di giveaway-in Kayak biasa Seperti aku pas buka Wow, impressive Seneng banget tapi campur sedih Kalian liat deh Bodohnya aku liat Spidolnya tuh gak bisa ilang Kayak gak ketutup gitu Tapi bingung juga kan harus digambar Harusnya pake apa ya guys Tapi ini sebaliknya yang gak ada spidol Cakep banget Tapi kalo dicuci nanti Dia bakal jadi pastel banget nih Pas udah kering Patternnya unik banget Luar biasa bagusnya Ini bagian belakang Dan kita mau balik ke bagian depannya Tuh kan berosot Nah ini dia Beserta spidol-spidolnya Padahal yang bagian depan tuh Kayak bagus gitu Tuh kalian liat deh Kayak ada gagis-gagis surgawi Kayak apa sih Kayak hatinya memancarkan gitu guys Cakep dah Bikin lagi deh yang garis spidolnya Akhirnya Purna baru aku dateng Aku beli biru Kuning Hijau telur asin Juga hitam Seneng banget Nah tadi air anget aku pakein garam Karena pertama kalinya aku pake one text Dan disuruhnya gitu Aku tuangin deh semuanya Dan akhirnya aku bermodal juga Gak pake baju bekas lagi Terus aku coba Ini apa Teknik yang baru guys Jadi tadanya bukan di printer-printer lagi Maksudnya bukan yang kayak diputer gitu Terus diikat Tapi kayak Aku iket banyak-banyak gini Tuh Kalo udah kayak gini Baru deh Eh belum diwarnain Maksudnya yang dua kaos ini Kita bikin juga Nah ini yang kayak biasa Aku puter gitu Terus aku iket karet Kalo yang satu lagi Itu aku dari bawah kiri gitu Bukan dari tengah Terus aku warnain deh Terus kalian sih Warnanya aku pake Yang ini gradasi biru Ijo Tosca Sama ungu Kan nanti kalo misalnya dicuci Dia jadi pastel gitu kan Belajar deh pengalaman guys By the way Kemarin aku udah bagiin masker Yang aku tadi itu loh Terus aku beli lagi 36 piece Karena pada minta dibagiinkan Jadi aku nanti Mau bikin lagi Tungguin ya Oh iya aku kelupaan Tadi bajunya harus dibasain dulu ya Kalo yang ini aku campurin Semua warnanya gitu Kayak pink Kuning Ungu Biru Ijo Nah ini bajunya ketiga Aku cuma pake 4 warna aja Jadi kayak selain kuning Aku pake pink Ungu Biru Sama ijo Ini aku masukin kantong Terus aku menunggu kurang lebih 2 hari Jadi hasilnya lusa Semoga bagus Yeay Akhirnya baju udah kering Jadi aku bisa post part 2 nya Nah ini aku keluarin dari plastik Ini baju yang pertama Bukan pertama sih Ini kayaknya yang ketiga tuh Pokoknya ini yang aku ikat Di ujung kiri gitu Yang aku puterin disitu Semuanya aku bilas dulu sekali Kayak-kiranya jadinya seperti itu ya Kalian bisa liatkan Ini yang puternya di tengah Sama yang terakhir yang kayak Itu loh Yang kayak batik gitu Yang jumbutan itu Menurut aku nih jadinya Ada yang kayak kurang bagus gitu Ada yang nempel ikatannya Tapi kayak ubur-ubur di laut gitu guys Lucu deh Tapi anehnya bagian bawahnya Kayak gak jelas gitu tuh ungunya Kalau udah dibilas tiga-tiganya Aku rendem pake air cuka Aku gak tau juga buat apa Tapi papa aku yang suruh Nah kayak-kira ini ya Sebelum aku jemur ini Kayak gini bentukannya Kalian bisa liat sendiri Karena abis ini aku jemur Terus ini pas udah kering ya Tada Pas sih menurut aku Kalau aku sih paling suka yang diputer di tengah gitu Sama yang itu loh Yang diikat banyak ini Nah Oh iya lupanya Sekering yang satu lagi Yang aku udah campur warna kuning ini Kalian paling suka yang mana? Akhirnya guys Dateng juga Yeay Masker polos kita dateng Aku belinya tiga lusin Seperti kata aku Tapi berhubung Puan aku kayak udah sisa dikit gitu Aku mau ngewarnain selusin aja Yaitu 12 piece Aku ikatnya seperti biasa Kayak cuma diputer dari tengahnya doang Terus diikat Terus dibasahin Nah yang pertama aku warnanya kombinasi Hijau, toska dan juga biru Yang kedua Itu kuning dan juga pink Aku warnanya depan sama belakang ya Beda warnanya Bukan campur itu Nah yang ketiga itu biru sama ungu Cuma birunya abis Jadi ini aku refill dulu Kebetulan aku cuma punya sisa yang biru doang Tapi aku udah pesen lagi Buat sisa dua lusin maskernya Nah semuanya kita masukin ke Kantong deh Oh iya masih ketinggalan Yang terakhir ini aku kombinasi tiga warna Hijau, toska, kuning Dan juga biru Sebaliknya Kalo udah semua Aku masukin kantong Kemarin itu aku udah bagiin tiga masker Semoga yang ini bagus Jadi bisa aku bagiin juga Hai guys Ini masker yang aku diemin kemarin Aku buka Kebetulan aku ikatnya pake karet-iket rambut Biar kayak gak bau karet sayur gitu Terus i bilas tiga kali dulu Pas dibuka warnanya lumayan bagus Tapi ternyata yang ungu agak luntur Terus aku pake deterjen gitu Aku rendam Terus aku cuci lagi Sampai dia airnya gak luntur lagi Susah cuci sambil di video ini Jadi tadi nyuci dulu Terus dijemur materinya lagi panas banget Aku beli gantungan baju gitu di Ikea Buat jemur dia Jemurnya dibalik gitu maskernya Dan ini hasilnya Ini yang hijau Tadi ada titik gitu Kena gak tau Terus ini yang kuning campur pink Terus ini yang blue sama green Biru sama ijo toska Terus ini ungu sama biru Tuh masing-masing tapi Dapetnya sembilan doang Karena yang ini aku mau pake sendiri Terus ada satu lagi yang kayak Terlalu putih gitu Kayak luntur ungunya Dan satu lagi dicomot sama dia Oh iya aku gak berani cuci di mesin cuci gitu Itu aku takut warnanya luntur Satu sama lain gitu Kalian ada yang udah pernah belum ya Btw karena itu cuman sembilan Jadi aku mau bagiin kalian yang putih nih Tiga piece buat tiga orang Plus perwarnanya Btw ada yang lila loh Nah yang pertama ini Hijau telur asin sama biru muda Biar jadinya kayak gitu Terus yang kedua itu Lila sama biru Nah yang terakhir Merah ada lima sama ungu Itu kayak pink ungu yang di baju aku nih Jadi kalian bisa warnain sendiri Atau direbutin Hai guys Banyak banget yang nanyain Gimana cara aku lipat maskernya Ini aku kasih liat detailnya Jadi kayak dari tengah Kalian puter gitu Terus kalian iket aja Abis itu tinggal dibener-benerin Aku iketnya pake karet iket rambut Terus ini aku coba teknik baru Kayak aku lipat-lipat Terus baru diikat dua gitu Kayak gini tuh Terus baru dilipat Nuh Baru aku iket Tapi gak tau deh Hasilnya kayak sama aja Cuman kita coba aja Apakah hasilnya lebih bagus Terus banyak yang nanya Aku beli masker dimana Awalnya tuh aku beli Shopee Cuman aku beli sama temen papaku Dan dia jualnya tuh kayak Partai besar gitu Jadi dia emang kasih Lucinan gitu ke papaku Dan dia gak jual ke orang lain Kalian bisa cari di online Yang penting bahannya katun Kurang lebih harganya 9-10 ribu per piece-nya Nah tadi udah aku bagi-bagi Ketiga kotak Yang pertama ini Warnanya yang paling favorit Menurut aku Banyak yang suka Banyak yang DM aku Ini warna biru Sama hijau toska Terus yang kedua Juga favorit juga Ini warna ungu Sama biru Tuh Terus yang terakhir Campuran warna pink Sama kuning Ini juga cantik banget Gitu deh Terus jangan lupa Dibolak-balik juga ya Bagian belakangnya juga Sediwanain Semoga hasilnya bagus Biar bisa aku bagi-bagi lagi Sampai ketemu besok Hai guys Ini dia yang ditunggu-tunggu Hasilnya Seperti biasa Aku buka-bukain dulu Dan bakal aku cuci Pertama bilas dulu Baru dicuci deh Abis itu dijemur Nah disini kan aku coba Pattern baru nih Nah yang ini Ternyata hasilnya lucu juga Kayak garis-garis gitu Tetep ada yang aku putar biasa Tapi sedikit doang Sisanya aku coba yang pattern baru Yang dilipet-lipet gitu Dan ternyata hasilnya Kayak putihnya lebih keliatan gitu loh Oke ini aku bilas dulu Mastiin dia tetep gak luntur Nanti baru aku cuci Nah ini dia hasilnya Udah kering Terus udah di packing juga Nah ini ada yang ungu Campur pink kemarin Terus itu yang biru Campur hijau Dan juga yang merah Campur kuning Nah ini aku coba pake Pattern yang barunya Aku lipet-lipet gitu Sebelnya kayak ada lunturan kuning gitu Gak tau Padah aku udah pisahin Satu persatu Sumpah gak tau dari mana Mungkin pas cucinya kali ya Hai guys Jadi aku beli pewarna tie-dye lagi Tapi aku kan gak ngerti Aku kayak ditipu gitu Ini kan warnanya sky blue Terus ternyata ungu Padahal kan kemarin Aku udah punya pink sama ungu kan Tapi yaudah lah Padahal itu harganya 22 ribu guys Karena yang merek wantex Sama yang satu lagi itu Gak ada warna birunya abis Aku mau tie-dye masker Pokoknya aku gak ngerti deh Aku kayak bilang sama orang Aku mau warna biru aja Tapi ternyata ungu Yaudah lah Jadi akhirnya aku punya 2 botol ungu Terus seperti biasa Aku uwek 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 Terus aku ikat Terus aku taro-taro aja deh Akhirnya ungu pink lagi Kayak baju yang kemarin Tapi yaudah lah ya Ini kan aku bikin 3 Nah 2 nya aku mau kasih ke 2 orang gitu Tapi kalo misalnya jelek gak jadi Pokoknya kayak biasa Aku tuangin ke segala sisinya Karena biar bener-bener berwarna gitu lah Terus kalo udah aku diemin deh Aku dieminnya seharian sih Besok paginya baru aku Buka nih Tapi mau langsung aku cuci aja Karena warnanya kan tua kan Belajar dari baju kemarin tua Terus kalo dicuci jadi pastel Aku maunya pastel Karena ini tua Serem gitu Oh iya ternyata ini beda gitu loh Yang 2 tua Yang 1 kayak banyakan U nya Nah ini udah kering Jadinya kayak warna Barbie kayak gini Guys akhirnya aku mau tie-dye lagi Tapi ini anti-minstream Karena aku mau tie-dye bucket hat Sumpah ini awalnya bingung banget Gimana cara lipatnya Dan akhirnya aku uwek Uwek aja Kayak yang pentingnya Yaudalah ke lipat-lipat gitu kan Biar abstrak Eh sumpah suara terakhirnya kayak bencong Oke nah yang ketiga ini Aku mau bikinnya Gak mau yang di uwek Tapi kayak panjang gitu Kayak sosok ngide-ngide aja Tuh kan lupa dibasahin bodong sih Oke yang pertama Wananya biru sama ungu Karena aku ada liat gitu di Pinterest Kayak hasilnya bagus banget sumpah Nanti kan dia jadi kayak pastel gitu Pas dicuci Nanti hasilnya tuh kayak awan-awan gitu Nah yang ini ancur nih guys Kan aku udah pake merah Kuning nih Ini kan udah bagus nih Terus aku taro ijo kan di atasnya Terus ada aja ngide Ditambahin biru Noh Kan jadi ancur warnanya Birunya kan kayak tua gitu Tapi yaudahlah Kita liat aja nanti pas dicuci Oke Semoga aja bagus Terus yang terakhir Warna pelangi gitu Aku campurin semua Dari pink, ungu, biru, hijau, kuning Pokoknya semuanya Semoga hasilnya bagus ya guys Nah ini dia yang ditunggu-tunggu Ini aku buka topinya Ini kalian liat kayak galaksi tua gitu Tapi nanti kalo misalnya udah kering Dia bakal berubah warnanya guys Kayak yang biasanya jadi lebih pastel gitu Terus ini yang rainbow Kita coba liat juga Sebenernya di luar ekspetasi aku sih Aku kira kayak bakal Warnanya gak secampurin gitu Cuman gak apa-apa lah Nah yang ini jelek banget Cuman semoga bagus aja pas kering Nah ini besokannya pas udah kering Udah aku cuci Dan udah aku jemur Ini yang rainbow Tuh Kayak gini guys Jadi kayak pastel gitu kan Terus ini bagus banget Ini kayak galaksi gitu Galaksi muda Pokoknya ini bagus banget sih Campuran biru sama umunya tuh Walaupun aku sebenernya suka lebih putih gitu Nah ini yang aku bilang jelek Ternyata gak sejelek itu Ternyata ini malah bagus sih Kayak petualang-petualang gitu guys Dan ini pas dipake Tuh Wicu kan Ini yang rainbow ini bagus banget pas dipake Sama yang ini yang terakhir Malah kayak jadi vintage-vintage gitu Gak tau lah ini bagus juga ternyata Kalian paling suka yang mana next Kita tak ada apa lagi nih Komen ya